Pemeriksa Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut ada 49 kasus gagal ginjal akut misterius di Jakarta. Heru berencana akan bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Heru Budi Hartono belum bisa mengambil keputusan terkait dengan informasi adanya 49 kasus gagal ginjal akut misterius yang dilaporkan dari sejumlah fasilitas kesehatan. Sebab langkah yang akan diambil dalam penanganan kasus tersebut akan diputuskan usai bertemu Kepala Dinas Kesehatan dalam waktu dekat. Dari informasi yang dirilis Dinas Kesehatan Jakarta sejak Januari hingga 18 Oktober 2022, tercatat 49 kasus anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun yang terkonfirmasi gagal ginjal akut misterius.